Shalom selamat pagi jemaat sekalian sebelum kita memulai ibadah kita hari ini mari kita saat terima kasih sudah menonton di saatnya berdiri di antarnya setapalah maha kudus hadir disini mari memuji angka tangan menyembah sebab Allah maha kudus hadir disini kita masuk tata sucinya bersama para malaika menyembah mari puji Yesusku kita masuk hatirannya maha kudus kita masuk hatirannya maha kudus mari jemaat dikasih Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri kita akan memulai ibadah pada hari ini mari kita boleh benar-benar fokus hati kita tertuju hanya kepada Tuhan mari kita boleh mengangkat tangan kita kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapak putra dan roh kudus kiranya kasih karunia dan sukacita dari alat ritunggal boleh memimpin setiap kita saat ini memimpin dalamnya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya amin shalom sungguh besar anugerah Tuhan untuk kita semua kita boleh mengikuti ibadah online pagi ini saat ini mari kita bersama-sama memasuki rumah Tuhan kita sama-sama menaikkan pujian penghormatan untuk Tuhan kita Yesus Kristus karena dialah Tuhan yang layak kita puji dan kita semua dia adalah anak kuah kita sungguh besar kita sungguh besar kami sungguh besar kita sungguh besar kita sungguh besar kita serpunyakan selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mati selamat menikmati persekutuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 saudara-saudara mungkin seringkali kita membohongi diri kita sendiri dari orang di sekitar kita ketika kita bersedih kita berusaha tersenyum dari luar ketika kita ingin terlihat kuat dari luar padahal di dalam kita sedang mencoba menyusun all the pieces of ourselves Kita seperti padang gersang yang merindukan datangnya hujan Namun dia Tuhan kita mengetahui dan paham betul isi hati kita Tak ada yang tersembunyi bagi dia Karena ia Tuhan yang mengenal pribadi kita Sebelum mendengarkan firman Tuhan Mari kita angkat pujian ini Bersama-sama pribadi mengenal hatiku Seperti ruh sayang haus Lindu aliran sungai-Mu Hatiku tak tahan menunggumu Bagai kadang gersang Menanti datangnya hujan Begitu ku jiwaku Tuhan Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tinggal dalam indahnya Tinggal dalam indahnya Dekapan Kasih-Mu Tidak ada yang tersembunyi bagimu 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 Hanya engkau yang mengenal pribadi kami Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Biaran yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Tidak tahu Dan bawaku Tuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya Dekapan kasihmu Tinggal dalam indahnya Dekapan Tinggal dalam indahnya Dekapan Dekapan kasihmu Tuhan engkau lah Allah yang memelihara kami Engkau Allah adalah Allah yang menyelamatkan kehidupan kami Biarlah kami boleh tetap terus tinggal di dalammu Tinggal di dalam kasihmu ya Tuhan Boleh mendapatkan rest itu di dalam hati kami Terima kasih Tuhan Biarlah saat ini kami boleh duduk tenang Jiwa kami boleh tenang Kami menanggalkan dulu segala pikiran-pikiran kami Segala problema-problema hidup kami Kami mau tanggalkan dulu sejenak ya Tuhan Supaya kami benar-benar bisa fokus mendengarkan firman Tuhan Dan Tuhan tolong hambamu yang akan menyampaikannya Supaya dapat menyampaikan Apapun yang menjadi kerinduan Tuhan Pesan Tuhan kepada setiap kami Berkatilah firmanmu ya Tuhan pada hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Surat-surat tema kita pada hari ini adalah Sepucuk surat untuk pendosa Namun sebelumnya saudara Sebelum kita menggali firman Tuhan ini lebih jauh Saya rindu mengajak setiap kita Kita boleh memegang Alkitab kita di tangan Sepanjang kita mendengarkan kotbah Saudara Ini perlu menjadi kebiasaan kita Karena Surat Alkitab Itu adalah dasar daripada kotbah yang kita dengar Demikian juga untuk kotbah ini Alkitab adalah dasarnya Meskipun nanti akan ada ayat-ayat firman Tuhan Yang akan ditampilkan di slide Surat tetapi itu kan tidak akan terpampang Terus menerus Nah saudara dengan ada Alkitab Di tangan setiap kita terbuka Kita bisa lebih mencerna bagian firman Tuhan Itu lebih dalam Karena itu saudara Saya mengajak setiap kita Mari kita boleh membuka Alkitab Fisik di tangan Sepanjang kita mendengarkan kotbah ini Mari saudara saat ini kita membuka dari Yeremia pasal yang ke-29 Ayat yang pertama Sampai yang ke-4 Yeremia pasal yang ke-29 Ayat yang pertama Sampai yang ke-4 Sudah saudara-saudara Mari kita boleh membacanya Elai memberikan judul Surat kiriman kepada orang-orang Buangan di Babel Ayat yang pertama Beginilah bunyi surat yang dikirim Oleh Nabi Yeremia Dari Yerusalem kepada tua-tua Diantara orang-orang buangan Kepada imam-imam Kepada nabi-nabi Dan kepada seluruh rakyat Yang telah diangkut Kedalam pembuangan Oleh Nebukadnezar Dari Yerusalem ke Babel Itu terjadi sesudah Raja Yekonya Beserta ibu Suri Pegawai-pegawai istana Pemuka-pemuka Yehuda Dan Yerusalem Tukang dan pandai besi Telah keluar dari Yerusalem Surat itu dikirim Dengan perantaran Elasa Bin Safan Dan Gemaria Bin Hilkiah Yang diutus oleh Zedekiah Raja Yehuda ke Babel Kepada Nebukadnezar Raja Babel Bunyinya Beginilah firman Tuhan Semesta alam Alah Israel Kepada semua orang buangan Yang diangkut Kedalam pembuangan Dari Yerusalem Ke Babel Surat-surat dalam Sunday Talk minggu lalu Ya Sarah masih ingat ya Sunday Talk minggu lalu Seni membimbing Anak-anak zaman now itu Dikatakan bahwa Oleh Pendeta Alipin Para orang tua itu Perlu banyak bercerita Kepada anak-anaknya Untuk membangun Kebersamaan Ya Dengan si anak Yang menarik sebenarnya Salah satu hal Yang bisa diceritakan Oleh Papa Mama Kepada anak-anak Dari Pendeta Alipin Adalah Kisah percintaan Kisah bagaimana Papa dan Mama itu Mereka bisa bertemu Ya Ceritakan kepada Anak-anak yang usianya Sudah menanjak Remaja Anak-anak itu tentu Akan excited Senang Ya dengan Papa Mama sudah berani Menceritakan Pada mereka Maka anak-anak Ketika mereka juga Adar jatuh cinta Kepada seseorang Mereka juga bisa Menceritakannya Kepada Papa Mama Surat saya ketika Mendengar itu Saya jadi teringat Mama saya juga Pernah menceritakan Kisah percintaan Dengan Papa saya Dari awal bertemu Segala likaliku Sampai Ketika Masuk di dalam Jenjang Pernikahan Salah satu hal yang cukup menarik Buat saya adalah Dalam cerita itu Ternyata Papa Mama saya itu Pernah di dalam kondisi Mereka itu Surat-suratan Mereka saling menulis Dan mengirimkan surat Ketika mereka sedang berada Dalam jarak Yang jauh Sebenarnya itu cukup menarik ya Karena saya sebagai orang Zaman sekarang Saya belum pernah mengalami Hal seperti itu Saya pacaran Tapi saya dalam zaman Sudah ada handphone Ya tidak Surat-suratan lagi Nah Surat yang Dalam pacaran di tahun 70-an sampai 90-an mungkin pernah Merasakan momen-momen indah ya Surat-menyurat itu Surat diceritakan Surat oleh Mama saya Ketika sudah menerima Surat itu Bahagia sekali Ya Ada aktivitas Yang sedang dilakukan Itu Ditunda sementara Membaca surat Menjadi tindakan prioritas Saat itu Ya Dan Itu bisa Mencerahkan hati Bisa mewarnai Hidup sepanjang hari itu Meskipun sedang lagi Nggak mood Gitu ya Padahal itu cuma kertas Sudara Itu cuma kertas Yang ada tulisan-tulisan Tapi itu bisa membuat Mengubah mood Seseorang Saya juga teringat ya Cerita hamba-hamba Tuhan Yang di saat Ya Hamba-hamba Tuhan Di saat Zaman dulu Ya Mereka Juga Sering surat-menyurat Ketika mereka Sudah lagi Gak mood belajar Ketika mendapatkan Surat dari Pasangannya itu Ya kan diloker Saat itu kan Belum boleh ketemu Ngobrol terlalu lama ya Karena aturannya seperti itu Jadi ketika mendapatkan Surat itu Tiba-tiba mereka Jadi semangat untuk Belajar Surat-surat Luar biasa Powerful sekali Surat-surat itu menjadi Penting Kertas biasa itu menjadi Penting Karena kita tahu Bahwa ada orang yang kita kasihi Sedang Memperhatikan kita Bukan Melalui Tulisan yang ia tulis itu Surat menjadi begitu Berharga Semua yang ditulis disana Tentu akan dianggap Penting oleh kita Bukan Surat-surat Surat Karena dengan adanya Surat itu Itu menunjukkan bahwa Orang yang kita kasihi Itu menaruh perhatian Pada kita Orang yang kita kasihi Mengasihi kita Demikian juga pula Ketika kita menulis surat Kepada Si doi itu Si dia itu Kita juga Menaruh perhatian pada dia Kita Mengasihi dia Bukan saudara Saudara itu Hal yang lumrah sekali Nah tapi saudara saat ini Saya ingin kita Membayangkan Mari saudara Kita coba Membayangkannya Ini ada orang nih Ada orang ya Ngomong ajalah Si A gitu ya Si A ini sudah mengecewakan Kekasihnya Berulang-ulang kali Ada si A mengecewakan Kekasihnya Itu berulang-ulang Diampuni ulang lagi Diampuni ulang lagi Ya kan Kemudian si A ini singkat cerita Dia mendapatkan masalah Dia ada masalah ya Kemudian dia masuk penjara Lalu yang terjadi kemudian adalah Kekasihnya ini Mengirimkan surat Menulis surat Kirim kepada si A Di penjara itu Rutin Ya dikirimkan saudara Dan isi suratnya itu apa Kalimat-kalimat yang menghibur Kalimat-kalimat yang menguatkan Kalimat-kalimat yang menunjukkan I still love you Aku tak mengasihimu Saudara Kira-kira bagaimana respon saudara Melihat kejadian seperti itu Tentu saudara mungkin akan bilang Mestinya itu langsung diputusin aja ya kan Kan masih ada banyak lagi orang kan Putusin cari yang lain Seperti lagu Cari pacar lagi Gitu kan Mungkin kita gak berpikir seperti itu Saya juga berpikir hal yang sama saudara Kalau udah dikecewakan berulang-ulang Seperti itu Kenapa harus dipertahankan lagi Ya kan saudara ya Mas itu yang wajar begitu saudara Tapi saudara kalau kita melihat Di bagian firman Tuhan ini Ternyata ini tidak menjadi Respon Tuhan Tuhan itu selalu menganggap Umatnya itu seperti kekasihnya Kalau kita baca di kitab Yeskiel ya saudara itu semua Tuhan di kitab Hosea Tuhan selalu menganggap umatnya Itu sebagai kekasihnya Tapi umatnya itu kekasihnya itu Sudah mengkhianati Tuhan itu Berulang-ulang kali Saudara Orang-orang Yehuda saudara Itulah orang-orang Israel Selatan Itu sudah berdosa pada Tuhan Mereka tobat kumat Mereka menyakiti hati Tuhan itu Berulang-ulang kali Semua terpampang jelas Dalam kitab satu sampai dua raja-raja Satu dua tawarik Kitab Yesaya Bahkan dalam kitab Iremia ini Saudara kalau mengikuti Bacaan Alkitab setahun Saudara pasti mengerti Ya mereka itu berulang-ulang Mengkhianati Tuhan Selama ini Tuhan sudah banyak Mengirimkan nabi itu saudara Tuhan kirimkan nabi-nabinya Untuk mengingatkan Ya nabi Iremia Nabi Yesaya Elia Elisa Saudara Tuhan Sudah utus banyak Untuk orang-orang Yehuda ini Orang-orang Israel Supaya mereka bertobat Supaya mereka tidak menyembah Berhala lagi Mereka bisa kembali lagi Kepada Tuhan Kekasih mereka Tapi mereka tidak mau Mereka tetap berkeras hati saudara Mereka tetap mau menyembah Berhala Karena itu saudara Murka Tuhan pun Mencapai pada Puncaknya Karena saudara Jangan lupa Tuhan tetap adalah Allah yang adil Dosa-dosa tetap harus ada konsekuensinya Kemudian Karena mereka tidak bertobat Tuhan kemudian menghukum mereka Orang-orang Yehuda ini Kemudian harus dibuang ke Babel Mereka awalnya tinggal di Yerusalem Kemudian mereka tidak boleh tinggal lagi di Yerusalem Kota suci itu Mereka harus pindah ke Babel dengan paksa Dijajah di negeri orang lain saudara Ya 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 Itulah yang terjadi Sebenarnya Sebenarnya Tidak mungkin Tidak mungkin lagi Dia akan memperhatikan Saya saudara Tapi saudara Kita perhatikan Di dalam keadaan Sudah dibuang seperti ini saudara Tuhan Mengirimkan surat Tuhan menyapa saudara Melalui Nabi Yeremia Tuhan mengirimkan pesan kepada mereka Sudah jujur saya ketika menggarap firman Tuhan ini Saya terharu sekali Ini sudah berulang-ulang loh Harusnya Tuhan sudah acuhkan saja Pilih lagi aja bangsa yang lain jadi umatnya misalnya Begitu kan Tapi Tuhan tetap saudara dia menyapa Dan nanti kita akan lihat isi surat ini saudara ya Kita lihat isi suratnya nanti Surat-isi surat yang menguatkan menghibur Ya Mari saudara kita sama-sama boleh bangkit berdiri yuk saudara Kita membaca isi surat ya Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang dibuang itu Kita mulai baca dari ayat yang kelima Sampai Ayat yang keempat belas saja saudara ya Mari bangkit berdiri saudara Kita baca isi surat ini ya Yeremia 29 ayat yang kelima Sampai yang keempat belas Sama-sama baca saudara Satu dua tiga Dirikanlah rumah untuk kamu diami Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya Ambilah istri untuk memperanakan laki-laki dan perempuan Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan Agar disana kamu bertambah banyak Dan jangan berkurang Ayat yang ketujuh Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Ayat yang kedelapan Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Ala Israel Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu Dan oleh juru-juru tenungmu Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku Aku tidak mengutus mereka Demikianlah firman Tuhan Sebab beginilah firman Tuhan Apabila telah genap tujuh puluh tahun bagi Babel Barulah aku memperhatikan kamu Aku akan menepati janjiku itu kepadamu Dengan mengembalikan kamu ke tempat ini Ke Yerusalem maksudnya Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Dan apabila kamu berseru Dan datang untuk berdoa kepadaku Maka aku akan mendengarkan kamu Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati Aku akan memberi kamu menemukan aku Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan memulihkan keadaanmu Dan akan mengumpulkan kamu Dari antara segala bangsa Dan dari segala tempat Kemana kamu telah kucerai beraikan Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan mengembalikan kamu Ketempat yang dari mana aku telah membuang kamu Saudara Wow Coba dong saudara Satu Satu kata lah saudara Ya Atau mungkin beberapa kata yang saudara bisa gambarkan dari isi surat ini Apa kira-kira saudara? Kalau saya saudara Peduli saudara Tuhan masih peduli Meskipun Tuhan menghukum orang Israel Karena memang itu konsekuensi dosa daripada mereka Tetapi kemudian kita lihat bahwa Tuhan itu tetap peduli kepada mereka Tuhan tetap menyayangi Tuhan tetap mengasihi mereka Surat ini Surat ini bisa terkategori sebagai surat cinta dari Tuhan Tuhan tetap menyapa mereka Dikatakan disini bahwa Ayo kamu bangun rumah Kamu bangun rumah tangga Kamu kerjalah seperti biasa Aku akan menyertai kamu Kamu jangan berkurang Kamu harus bertambah Surat Tuhan tetap peduli Ini menunjukkan bahwa ini adalah anugerah daripada Tuhan Ini adalah cinta Tuhan kepada umatnya Surat inilah cinta yang sejati Surat bukankah dari awal ya saudara Tuhan itu memang sudah peduli kepada kita bukan Manusia pertama berdosa Tuhan harus menghukum mereka Mereka diusir keluar dari Taman Eden Tapi sebelum mereka itu diusir keluar dari Taman Eden Adam dan Hawa itu Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kenakan jubah kepada manusia yang telanjang itu Tuhan kenakan Surat mengenakan jubah saudara ya Itu adalah satu simbol kehormatan Dan itulah satu simbol kasih sayang saudara Manusia sudah berdosa saat itu Adam dan Hawa tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu dari Tuhan Tapi Tuhan kenakan pakaian kepada mereka saudara Lalu setelah diusir dari Taman Eden saudara ya Kemudian apa yang terjadi Tuhan tetap menyertai mereka Selalu firman Tuhan datang Firman Tuhan datang Sampai detik ini saudara Surat inilah anugerah daripada Tuhan Ya surat journey of grace saudara Ini yang kita renungkan di PL Di dalam sepanjang PL ini kita bisa melihat anugerah Tuhan itu begitu dasyat Anugerah Tuhan itu begitu luar biasa Surat isi surat ini harus dilihat penting oleh orang-orang Yehuda pada saat itu saudara Ya saudara Nah mari kita lihat saudara Sebenarnya dalam isi surat ini itu bisa disingkat itu kira-kira menjadi dua pesannya ya Sebenarnya pesan Tuhan kepada mereka itu sederhana Bisa kita lihat di sini ya Yang pertama saudara Tuhan itu ingin mereka membangun kehidupan di tempat penjajah itu Bangunlah kehidupan di sana aku akan menyertai kamu Yang kedua adalah Tuhan ingin mereka mendengarkan firman Tuhan Jangan dengarkan suara nabi-nabi palsu Jadi begini loh saudara Orang-orang Israel ketika dibuang ke tempat Babel itu Mereka tidak nyaman Mereka mungkin tidak bisa terima ketika mereka hidup di negeri itu Mereka ingin pulang lagi ke Yerusalem Nah saudara Tuhan itu mengatakan kepada mereka Ini adalah bagian konsekuensi dari dosamu Kamu tinggallah di situ Nanti setelah genap 70 tahun lamanya Aku akan membawa kamu pulang lagi ke Yerusalem 70 tahun Tetapi kamu jangan takut di sana Aku tetap akan menyertaimu Aku tetap akan memberkatimu Kamu bangunlah usaha di sana Kamu bangunlah rumah tangga di sana Bangun rumah Aku sertai kamu Nah saudara itu yang Tuhan kehendaki Tapi orang-orang Israel saat itu mungkin mereka tidak suka Mereka ingin balik lagi ke Yerusalem Makanya saudara Akhirnya Bermunculanlah Nabi-nabi palsu itu Mengatakan Oh Tuhan bilang kita akan balik lagi ke Yerusalem Dalam waktu yang singkat Kita akan kalahkan orang Babel Padahal Tuhan tidak pernah pesan seperti itu Nah saudara Disini Tuhan berpesan bahwa Kalian itu harus mendengarkan firman Tuhan Jangan dengarkan nabi-nabi palsu itu Orang-orang Yahuda saat itu Mungkin tidak Sangat sulit Membedakan mana yang benar Mana yang tidak Petunjuknya jelas Surat itu saudara Di dalam surat itu jelas sekali Ya Tuhan ingin orang-orang Yahuda di sana Bisa berkembang di sana Kemudian mereka juga bisa Menjadi berkat untuk orang-orang Yang ada di Babel situ Ya Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang Berdoa lah untuk kota itu Kepada Tuhan Itu di ayat yang ketujuh kan Surat nanti minggu depan Kita akan merenungkan Ya Ada Sadrak Mesak Abednego Itu kan orang-orang Yahuda Yang dibuang ke Babel itu Ya Daniel Tapi mereka itu bisa menjadi berkat loh Untuk orang-orang di sana Nah surat itu yang Tuhan kehendaki Ya Tuhan ingin Orang-orang Yahuda Orang-orang Israel Ikut aturan mainnya Tuhan Selama mereka di sana Jangan dengarkan suara Nabi-Nabi Palsu Ya kan Suara di ayat yang ke-20 Tetapi Dengarkanlah firman Tuhan Hai kamu semua orang buangan Yang telah kukirim Dari Yerusalem Ke Babel Maka kamu akan mendapatkan Damai sejahtera Kamu akan mendapatkan Penyertaan Kamu akan mendapatkan berkat Daripada Tuhan Jikalau kamu itu mendengarkan Firman Tuhan Jikalau kamu mau mengikuti Aturan Mainnya Tuhan Soalnya saat ini Tuhan itu juga punya Aturan main dalam hidup kita loh Tuhan juga punya Aturan Prinsip-prinsip Untuk kita itu jalani Di dunia ini Soalnya aturan main Tuhan itu Harus dilihat sebagai Bentuk cinta Tuhan pada kita Dalam dunia ini Soalnya Sebenarnya kan juga bisa Terhitung kita itu Sebagai orang-orang Buangan Soalnya Adam dan Hawa Itu mereka Diusir dari Taman Eden Kemudian Ke dunia ini Dunia ini adalah Tempat yang Sementara Saudara Kita bukan disini Tempatnya Tempat kita itu disitu Sejatinya Di sorga sana Di Firdaus Soalnya ini kira-kira sama Orang-orang Israel dibuang di Babel Di Babel itu juga cuma sementara 70 tahun lamanya disana Nanti mereka akan kembali lagi ke tempat mereka ke Yerusalem Kita juga sama Nanti kita akan kembali ke Yerusalem baru Sorga Nah soalnya selama kita berada di tempat yang sementara ini Tuhan ingin juga Kita itu Saudara Kita mengikuti Aturan Aturan mainnya Tuhan Kita sangat membutuhkan firman Tuhan Selama kita hidup di dunia ini Ada banyak sekali nabi-nabi palsu mungkin saudara yang akan Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Nabi-nabi palsu zaman sekarang seperti apa bentuknya ya Yang akan Membuat kita itu semakin jauh dari Tuhan Membuat kita itu Menyeleweng tanpa arah Soalnya kita bersyukur Karena Tuhan juga sebenarnya telah mengirimkan surat Demi surat cintanya itu kepada kita Yaitu ini loh saudara Alkitab Yang dikumpulkan sepanjang sejarah Dari zaman Musa saudara Ya Sampai Kepada zaman perjanjian baru Yang direkap semuanya saudara Sekarang udah lengkap Yaitu Alkitab Inilah surat cinta dari Tuhan kepada kita Untuk kita itu baca Untuk kita itu ikuti setiap petunjuknya Soalnya jangan kita itu malah mau ikuti aturan main kita sendiri Soalnya lihat gambar ini Soalnya ini adalah orang buta Soalnya orang buta itu butuh dituntun oleh orang yang bisa melihat Orang buta itu mesti mendengar setiap petunjuk dari orang Ya yang bisa melihat Kamu ke kanan ya ke kiri Ke kanan ke kiri Orang buta gak bisa bilang gini tuh Ah gak mau dengar perkataanmu Aku merasa terkungkung Ya aku harus aku mau bebas Aku mau jalan aja sendiri Yang rugi siapa saudara kalau dia gak mau mendengar petunjuk dari orang yang bisa melihat Ya dia Ya orang buta itu yang rugi saudara Soalnya kita di dalam dunia ini Kita setelah berdosa saudara Kita ibarat orang buta Kita sudah buta secara rohani Kita sulit membedakan mana yang benar mana yang salah Semua terasa begitu kabur ya gak sih saudara di dunia ini ya Karena itu saudara kita membutuhkan petunjuk Kita membutuhkan arahan Kita membutuhkan ada yang bisa mengarahkan kita Ya itu apa? Ya firman Tuhan ini Kita gak bisa mengatakan Ah aku gak mau Gak mau terlalu kaku Gak mau terlalu terkungkung oleh firman Tuhan Ya saudara gak bisa Karena jika kita tidak mengikuti petunjuk Tuhan Maka saudara Kita yang berbahaya Kita yang rugi Karena itu saudara kita mesti mencari firman Tuhan Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam Saudara-saudara dunia pada saat ini Itu mengajarkan banyak hal kepada kita Saudara coba perhatikan ya Mereka dunia itu mengajarkan kita Itu untuk harus menunjukkan siapa diri kita Kita itu harus menang Perhatikan yang dunia sementara ini ajarkan pada kita Kita harus berada di atas orang-orang Saya adalah yang paling penting Kalau orang bersalah pada kita Maka kita harus balas Kita gak boleh kelihatan lemah Kita harus lebih kuat dari mereka Kita harus balas dendam Secara perhatikan yang dunia ajarkan kepada kita Kebenaran itu relatif Bagi saya benar Bagi saudara belum tentu benar Kebenaran tiap orang Setiap orang mempunyai kebenarannya masing-masing Saya punya kebenaran A Saudara punya kebenaran B Nanti si ini punya kebenaran C Gak ada patokamnya saudara Perhatikan saudara yang dunia ajarkan pada kita Kita harus menghargai semua tindakan Termasuk tindakan yang salah Kita harus menghargai itu Misalnya tindakan LGBT pun kita harus menghargai itu Ya Ngomong kotor tidak salah Gak apa-apa Saudara perhatikan yang dunia ajarkan pada kita Hari-hari ini saudara Dunia mengajarkan pada kita Banyak hal melalui Banyak cara Banyak media Saudara perhatikan TV Internet mungkin sekarang orang jarang nonton melalui TV Ya Saudara perhatikan di film-film yang kita tonton Musik yang kita dengar Saudara di media sosial WhatsApp Orang-orang yang kirim di grup Instagram TikTok Saudara Saudara disitu saudara Sebenarnya Mereka banyak mengajarkan hal kepada kita Saudara nabi-nabi palsu Zaman sekarang Yang kebanyakan Itu bukan lagi nabi-nabi palsu Yang berdiri di atas mimbar Yang kemudian mengajarkan secara resmi Enggak Nabi-nabi palsu sekarang Yang paling banyak Itu sudah masuk ke dunia-dunia entertainment Seperti misalnya Instagram TikTok Dan sebagainya Saya Mendapatkan kabar ya Kemarin Kira-kira Jumat yang lalu itu Itu Kami ada persekutuan youth Kemudian ada salah satu anggota itu Menceritakan pada saya Bahwa di TikTok sekarang Sudah mulai banyak bermunculan Ya Pasangan-pasangan Yang Sorry Gay Itu mereka dengan leluasa Mereka muncul joget-joget bersama di TikTok Dengan mesra sekali Dan itu seolah Akan-akan wajar Dinilai wajar Saudara Soalnya perhatikan Yang dunia itu Ajarkan kepada kita Nah Soalnya ini bukan berarti begini ya Ya sudah Kita menjauh saja Daripada itu semua Kita kembali lagi ke hutan Kita bertapa lagi semua Ya Kita hidup Mengasingkan diri Soalnya tentu Itu bukan cara yang bijak Karena kita masih tetap hidup Di dalam dunia ini Karena Saudara Ya dari Media sosial itu Itu sebenarnya juga berguna Banyak hal kepada kita WhatsApp berguna Instagram berguna Ya TikTok Ada banyak hal yang bisa Poin-poin bagus Ya Hal-hal yang bagus Yang bisa kita pelajari dari sana Film-film yang bagus Juga banyak saudara Nilai-nilai moralnya yang Bagus itu Nah tapi saudara kita itu Mesti berhati-hati sekali Kita membutuhkan firman Tuhan Yang boleh menjadi tolak ukur itu semuanya Soalnya Dalam lingkungan pertemanan kita Ya Kita mempunyai teman-teman Ya Di situ Di sini Teman-teman kita Mempunyai prinsip-prinsip hidup yang Bertentangan dengan firman Tuhan Ah kalau misalnya bisnis cia-cia sedikit Gak apa-apa Kita berteman dengan mereka Soalnya hati-hati kita bisa terpengaruh Oleh pikiran mereka Ah istrimu ribut ya Ya udah kamu harus lebih kuat dari dia Kamu gak boleh kelihatan lemah sama istrimu Kalau bisa kalian apa Ceraikan saja Soalnya Kita tidak mempunyai firman Tuhan Kita itu akan seperti orang buta Yang dituntun oleh orang buta Soalnya itu menuju kepada jurang Soalnya inilah dunia kita pada saat ini Kita sangat membutuhkan firman Tuhan itu Kalau saudara-saudara perhatikan Ya tema-tema ibadah kita di tahun ini Itu mayoritas saya mengambilnya dari PL Untuk kita itu bisa mencerna Kita bisa mendalami kita Kita perjanjian lama Banyak prinsip-prinsip firman Tuhan yang bisa kita ambil Kita petik dari sana Nanti di tahun depan Kita akan lebih fokus belajar tentang PB Soalnya Alkitab Saya rindu sekali Alkitab itu benar-benar bisa menjadi Pedoman kehidupan setiap kita Setiap hari saya pasti mengirimkan Pokok doa harian Yang ada bacaan Alkitab setahun itu Numpang tanya apakah saudara ada membaca Soalnya Soalnya jikalau saudara mempunyai jadwal Baca Alkitab sendiri Tidak apa-apa jikalau saudara tidak mengikuti saya Tapi jikalau saudara tidak punya jawa Algeda Baca Alkitab Saudara bisa mengikutinya Poinnya adalah Saudara mari kita membaca Alkitab itu setiap hari Renungkanlah itu siang dan malam Baru kita ini bisa kuat menghadapi derasnya arus dunia ini Dan kita bisa tetap berdiri kokoh Kita tidak usah anti terhadap dunia ini saudara Ya kita tetap hidup bersama-sama dengan mereka Tetapi kita tidak terpengaruh Itu maksudnya Kita tetap menonton film mendengar musik Semuanya kita lakukan Tapi kita tahu oh ini salah Oh ini benar Kita berteman dengan teman-teman kita Ya Tapi ketika mereka ngomong ini ngomong itu Ya kan kita tahu oh ini salah Yang kamu ngomong ini salah Ini prinsipnya salah Kamu suruh aku tidak boleh kalah sama istri Itu salah Kamu minta aku cia di bisnis Itu salah Kita langsung tahu saudara Kalau kita ada firman Tuhan di dalam hidup kita Soalnya ikutilah aturan maimnya Tuhan Jadikan itu prinsipmu Soalnya saat ini kita mempunyai prinsip-prinsip hidup kita Mungkin dari nenek moyang kita turun-temurun Kita mesti selidiki Kita mesti cross-check lagi Itu prinsip-prinsip hidup kita itu sesuai firman Tuhan atau tidak Soalnya tentu dalam proses kita mengikuti petunjuk Tuhan Tentu kita itu bisa jatuh dan bangun Tapi satu hal yang saya mau katakan pada kita Ketika kita jatuh Jangan kita itu menyerah Kita harus bangkit bangun lagi Ya Soalnya begini loh saudara Kita dalam perjalanan iman kita memang pasti bisa jatuh bangun Tapi saudara jangan jatuh bangunnya seperti ini saudara Jangan Saudara jatuh bangun Jatuh bangun Jatuh bangun tapi naik Terus naik Ada perubahan yang terjadi Di dalam kehidupan kita Nah soalnya ada kabar baik yang saya mau katakan pada setiap kita Karena di dalam proses jatuh bangun kita ini Ada Tuhan Yesus yang akan memampukan kita Kita bukai dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 Baca bersama-sama saudara 1,2,3 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan Saudara datanglah kepada Tuhan Yesus Pikulah kuk yang Tuhan Yesus itu pasang Saudara Jangan lupa subscribe Terima kasih Tangan lupa like Jangan lupa subscribe Terima kasih subscribe Terima kasih. 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 Terima kasih.